Hey guys, what's going on? Welcome back to Cryptal. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue Foy Muhammad. Hari ini hari Rabu, tanggal 13 bulan Juli 2022 jam berapa ini ya? 22.00. Oke, gue baru sampe dan barusan setup-setup. Gue sempet panik tadi ya, mic ini ternyata nggak keluar suaranya. Jadi gue setting-setting gimana caranya biar mic ini keluar suaranya. Pada akhirnya sih sebenernya keluar ya, tapi ya sempet panik aja. Kenapa nih settingan gue salah nggak ya? Apa yang memang settingannya berubah apa gimana? Ternyata sebenernya nggak berubah sih, cuma salah colok aja. Maklum, katro guys. Sorry ya, ini kayaknya berantakan banget, masih ada tas. Jadi gue belum berberes-beres, gue baru selesai setup, habis itu makan. Dan gue melihat data CPI ternyata naik, jadi gue memang harus update-nya karena 2 hari. 2 hari kayaknya ya, atau 1 hari ya. Kemarin kan gue nge-vlog juga karena gue ada acara di puncak setelah sholat udah ada. Gue cabut, terus berkunjung ke satu villa dan main bareng sama keluarga. Dan sekarang gue udah ready untuk melihat juga pasar cryptocurrency bagaimana pergerakannya. Tapi kalau kita lihat memang ya, di kemarin kalau agak salah ya, harganya itu menurun setelah kita analisakan di video sebelumnya. Potensialnya memang menurun berdasarkan teknikal analisisnya ke harga yang sudah kita targetkan ya. So, sebelum kita ke teknikal analisis, kita mau iklan dulu ya guys ya. Video ini disponsori oleh BingX. BingX adalah trading platform favorit gue guys. Karena BingX menyediakan fitur perdagangan spot dan juga futures. Gak cuma itu, ada fitur copy trading juga untuk temen-temen yang menginginkan passive income dengan menanamkan modalnya ke trader profesional. Yang terpenting, trading fee di BingX juga termasuk rendah. Yuk daftar sekarang dan dapatkan rebate-nya. Oke, sorry ya kalau misalkan agak miring apa gimana karena gue belum setup proper banget kameranya. Jadi ya asal nempel aja dulu ya karena memang gue ngeliat ini harus gue update kepada temen-temen dan bersifat arjen. So, kita akan fokus ke sini dulu sebelum gue setting-setting inilah perkakas perang gue ini ya. So, ya berdasarkan yang sudah kita lihat mungkin temen-temen juga udah tau bahwa data Sikai sudah keluar dan memang naiknya saat ini 9,1. Berarti per bulan Juni kemarin itu naik sekitar 1,3% jadi 9,1%. Nah, bahan pokok semuanya naik. Semuanya sudah kita rasakan. Gak cuma di pasar Amerika juga tapi di pasar Indonesia. Ya, bahan pokok dari mulai per bulan kemarin juga udah beberapa naik ya guys ya. Minyak naik, terus ayam naik, telur naik ya. Gue berharap, temen-temen harap bersabar aja ya dalam menjalani kehidupan ini dan percaya bahwa memang Tuhan itu sudah memberikan skop porsi rejekinya masing-masing kepada umatnya dan kita gak akan kekurangan. Jadi, temen-temen gak perlu mempertanyakan gimana besok makan. Yang pasti adalah Tuhan sudah memberikan setiap skop rejeki kepada kita semua jadi kita gak perlu khawatir. Berang itu aja sih sebenernya. Tapi dari sini ya kita sudah bisa melihat ya bahwa market crypto itu ternyata tergonjang-ganjing barusan. Dan kalau kita lihat berdasarkan analisa teknikal pun atau kita lihat berdasarkan price action pun sekarang sudah berada pada 19.600. Yang dimana kan kita membahas kemarin bahwa kenaikan itu ponselnya sampai dengan 23.900 Fibonacci 1018. Tapi temen-temen juga harus melihat bahwa Fibonacci 1.134272 Fibonacci yang disini di harga 22.300 dan 22.700 itu berpotensi sebagai level resistance. Kalau kita hitung berdasarkan teknikalnya dari Harmonic Pattern pun sebenarnya udah sesuai ya disini. Cuman gue belum melihat adanya potensi harga itu akan reversal dalam waktu cut. Karena gue menduga volatilitas harga ini akan sedikit tergonjang-ganjing lagi nanti karena mendekati FOMC tanggal 27 Juli. Jadi temen-temen harap bersabar untuk mengambil keputusan untuk membeli di harga 19.000-an. Tapi kalau temen-temen yang membeli untuk long term sejak panjang ya gue sarankan udah cicil ya. Karena gue untuk saat ini pun walaupun gue belum menjual di harga 17.000 kemarin kan gue ada yang beli ya 17.600. Dan gue juga belum menjual di harga 22.300. Tapi gue belum juga nyangkut setidaknya ya gue masih ada berapa persen ya. Masih ada profit sekitar 7 persenan lah 7 persen 8 persenan dari harga saat ini. Cuman gue expect memang untuk saat ini bullish itu belum akan mendominasi. Jadi ya temen-temen harus melihat potensi kedepannya bahwasannya memang harga itu akan segera diskon kembali. Tapi kalau kita lihat berdasarkan pengalaman yang ada beberapa kali FOMC kan ya. Hari hanya harga justru naik beberapa persen ya. Nggak cuma indeks pasar saham Amerika tapi juga pasar cryptocurrency. Jadi gue expect memang kenaikan harga pada hari hanya. Justru ntar setelahnya mungkin ada penurunan lagi. Kan kemarin juga seperti itu ya hari hanya naik. Setelahnya at the end ini terus harga turun. Nah cuma Agustus itu gue berharap dan ekspektasi gue memang berdasarkan historical yang ada Agustus September itu harga akan bullish. Cuman nanti kita akan lihat harga itu akan bergerak naik kemana. Tapi yang paling pasti buat temen-temen yang sudah melihat analisa gue beberapa waktu lalu. Kan gue juga sudah mention bahwa potensi lagi Agustus atau September harga itu akan bergerak naik ya setidaknya 30-40-50 persen dari harga saat ini. Yang dimana kalau temen-temen lihat berdasarkan BTC CME di beberapa tanggal lalu itu kan ada gapnya yang perlu ditutup di harga Rp. 27 ribuan dan juga Rp. 28 ribuan lalu ada di Rp. 30 ribuan something disini yang memang harus ditutup. So masih besar sangat kemungkinannya harga itu akan menutup lagi gap-gap yang ada di atas. Jadi temen-temen bisa mengambil BTC CME ini sebagai referensi bahwa oh harga itu akan bergerak naik gitu ya. Tapi ya seperti yang gue bilang naiknya itu kita nggak tahu nggak bisa menduga kapan naiknya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman berdasarkan histori Agustus September kan biasanya bullish. Jadi kita harap memang Agustus September itu bullish. Dan kalau kita lihat berdasarkan technical analysis saat ini jadi bagaimana? Nah untuk saat ini ya temen-temen jangan mengambil keputusan dulu ya. Karena gue pun untuk saat ini memang belum melihat potensi kenaikan harga. Ada pun kalau misalkan naiknya ternyata untuk repest aja. Overall kalau gue ekspek sih harga itu bisa saja menurun sampai dengan Rp. 17 ribu lagi ya temen-temen. Tinggal tarik Fibonacci aja retracement dari lows ini sampai dengan high. Kalau nggak salah gue tuh udah pernah tarik ya. Coba gue lihat dulu. Nah ini yang mana ya bentar. Oke ini bukan. Bentar coba gue lihat dulu ya. Di sini kita tarik aja guys dari lows ini sampai dengan high yang ada di sini. Nah dari lows ini sampai dengan high. Temen-temen bisa mengambil acuan Fibonacci 786886, 18683 dan juga 18192 ini sebagai level support. Bila mana level support ini ternyata broken. Maka temen-temen harus ekspek di Fibonacci 1.13 dan 1272 itu bisa menjadi level support berikutnya. Berarti pada harga 16.900 di harga 16.296. Tinggal temen-temen lihat aja berdasarkan historinya pada 2020 atau 2019 pada harga tersebut ada nggak ya level support yang bisa menahan harga agar tidak menurun kembali. Nah di Fibonacci 1272 pada kisaran harga 16.280 dan juga Fibonacci 1.13 di harga 16.979. Di sini ada support yang bisa menahan harga agar tidak menurun lagi ya. Jadi temen-temen bisa mengambil acuan ini sebagai level support ya. Berarti jangan lupa ya 786 dan 886. Ini menjadi support pertama di harga 18.600, 18.162. Dan untuk support kedua adalah 16.993, 16.296, Fibonacci 1.13 dan 1272. Ya ini kan tanggal 13 ya, kemungkinan kita akan melihat volatilitas harga itu di sekitar dekat-dekat FOMC 20, 21, 22, sampai dengan 20 tujuan lah ya. Ya I'm still hoping for the best untuk kita semua agar dana investasi kita mendapatkan keuntungan yang baik. Dan semoga kedepannya market global akan recover as an as possible. Jadi temen-temen semua haram bersabar. Besok gue akan update kembali karena ini flash update aja. So, thank you very much for watching. Gue Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit saat terus karena saat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax